Dengan menekan tombol power menghidupkan tekan selama 3 Permasalahan gagal update BIOS biasanya menyebabkan komputer kita atau laptop kita tidak bisa masuk ke Windows Komputer hanya akan stuck atau berhenti pada notifikasi The BIOS recovery file can't be found using another PC to make a BIOS USB recovery disk Nah permasalahan ini adalah permasalahan gagal update BIOS Yang harus kita lakukan adalah dengan mengupdate BIOSnya Bagaimana cara mengupdate BIOS yaitu dengan menggunakan flash disk recovery USB recovery disk Pada kesempatan ini kita akan kupas-kupas bagaimana cara melakukannya Yang pertama yang harus kita buat adalah kita harus membuat sebuah disk recovery dengan USB Menggunakan komputer yang masih normal Oke bagaimana cara membuat USB recovery disk Yang pertama kita siapkan komputer yang normal Kita hidupkan dan kita masukkan sebuah flash disk ke komputer tersebut Kemudian file yang sudah kita download Nanti cara downloadnya ada di bagian akhir video ini File yang kita download kita buka Ini beda-beda ya teman-teman sesuai dengan jenis PC masing-masing atau komputer masing-masing Oke setelah terbuka nanti kita pilih yes Kemudian kita lanjut ke proses instalasi next Kita accept next Kemudian kita lanjutkan saja next dan tunggu proses Nah setelah selesai maka kita next lagi dan kita siapkan Pilih kita pilih USB plus drive Kemudian next dan kita klik pada drive-nya kemudian kita next Tunggu proses sampai selesai Dan finish Nah sekarang flash disknya sudah siap digunakan untuk melakukan proses recovery Pada komputer kita yang tadi error BIOSnya Nah sekarang kita lanjutkan ke proses bagaimana cara menggunakan flash disk tersebut Di komputer yang BIOSnya gagal update tadi Oke teman-teman Langkah pertama adalah kita matikan komputernya atau laptopnya Dan tunggu selama beberapa detik Kemudian khusus untuk laptop Sebaiknya dicolokkan powernya Karena kita tidak bisa melihat status baterai berapa Takutnya nanti ketika kita proses update BIOS dan tiba-tiba baterai habis Langsung mati malah justru menterparah keadaan komputer kita Malah BIOSnya bisa rusak sama sekali Jadi dicolokin ya arus listriknya Kemudian kita lanjutkan dengan memasukkan flash disknya Yang sudah kita isi tadi Kita tekan tombol Windows dan huruf B berbarengan Kemudian kita ikuti dengan menekan tombol power Menghidupkan Tekan selama 3 atau 4 detik Dan dilepaskan tombol powernya Sementara Windows B nya masih tetap ditekan Nah Sampai muncul nanti BIOS update nya Oke Setelah BIOS update nya muncul Proses 100% Dia verifying block Nah ini continue start up Kita pilih continue start up Oke Setelah selesai kita tekan tombol enter Dan proses selesai Begitu mudah melakukan ya teman-teman Oke selanjutnya So bagaimana yang saya sampaikan di awal tadi Sekarang saya akan tunjukkan Cara download software BIOS update untuk komputer yang kita miliki Pertama kita masuk ke situsnya Situs support.hp.com Karena disini saya menggunakan bahasa Indonesia Maka dia otomatis menggunakan bahasa Indonesia Selanjutnya Selanjutnya kita masuk ke tab software and drivers Nah di software and drivers ini kita tentukan jenis device kita itu apa Laptop kah desktop kah atau yang lain Karena punya saya adalah desktop Maka saya pilih desktop Nah selanjutnya pada kotak isian serial number Kita isikan serial numbernya Disini saya sudah copykan serial numbernya tadi Biar tidak lama ya Tinggal copy Paste disini Nah Jika perangkat teman-teman adalah Windows original bawaan Maka Upgrading Windows 11 nya sudah tersedia Jadi bisa upgrade ke Windows 11 Oke Setelah kita masukkan serial numbernya Kita submit Sekarang di all driver Kita buka tabnya Nah di bagian BIOS Di bagian paling atas Kita pilih yang terbaru Yang terakhir adalah Ini ya Januari 2021 Top 1 Kemudian kita Download Nah Ini ya teman-teman ya Kita tunggu sampai selesai Nah teman-teman File inilah yang akan kita jadikan sebagai USB recovery disk nya Oke teman-teman Terima kasih sudah menyimak Semoga video ini bermanfaat Dan Sampai jumpa pada Tutorial selanjutnya Terima kasih sudah menonton mounta Sampai jumpa di From Terima kasih sudah menonton Marie